Sekarang kita menuju ke Gua Putri Ini mulai kita masuk-masuk di dalam Gua Putri Tuh, bisa dilihat kan keadaan goanya Ini di dalam Gua Putri Di sini dingin Pencahayaan lampunya juga cukup kuat Nanti kita akan lihat ke dalamnya ada apa lagi ya teman-teman ya Nah ini patung kebang dadar Cukup jelas ya teman-teman ya Ini tempat dekorasi ruang keluarga Atau singgah sana Tempat dekorasi Di tempat para putri Ini tempat pendakuran putri ya Tempat nyuci para pemantuan putri Para dayang Nah kalau itu tempat pendakuran Tempat panggung atau balai-balai Para dayang tampil di tempat singgah sana Ini tempat pembaringan putri dayang merindu Menurut cerita Disinilah tempat para putri dayang merindu Berbaring ya Istirahat maksudnya tempat peristirahatan Nah itu kursi singgah sana para putri Tempat duduknya para putri di singgah sana